Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di episode sebelumnya telah diceritakan tentang hijrahnya sekelompok kaum muslimin ke Abyssinia atau Habsah Peristiwa itu terjadi sekitar bulan Rajab 5 Nabawi 613 atau 615 Masehi Ketika kaum Kufar Quraish mengetahui kabar hijrah tersebut mereka sangat marah Mereka berupaya untuk mengejar dan membawa kembali para muhajirin itu Namun mereka tidak berhasil Akan tetapi kaum Quraish tidak tinggal diam mereka berusaha untuk mengejar hingga ke Abyssinia Mereka mengirim dua orang petinggi mereka disertai dengan banyak bekal dan hadiah-hadiah bagi sang raja Orang-orang Quraish menginginkan agar Raja Negus mengembalikan kembali kaum muslimin ke Mekah bagaimanapun caranya Oleh karena itu Raja Negus yang memang terkenal dengan keadilannya tersebut Akhirnya pada satu kesempatan memanggil pihak umat Islam yang teraniaya Supaya pembicaraan yang akan didapat berimbang dari kedua belah pihak Pihak umat Islam sebagai yang teraniaya saat itu berada di bawah pimpinan Jafar bin Abi Talib Pertama-tama Raja bertanya kepada kaum muslim bahwa apakah yang menyebabkan mereka terpaksa meninggalkan agama leluhur dan juga tanah kelahiran mereka Pada kesempatan itu Jafar bin Abi Talib sebagai perwakilan umat Islam menyampaikan jawabannya Beliau menjawab pertanyaan itu dengan penuh keberanian dan keyakinan Jafar bin Abi Talib mengatakan Wahai paduka kami dulu sungguh telah terjerembab di dalam kejahilan yang teramat sangat dengan menyembah berhala-berhala Dan kami dahulu telah bergelimang dalam pekerjaan yang memalukan dan untayan-untayan kalimat yang tidak senonoh Dan kami dahulu terbiasa memakan daging binata yang telah mati Intinya tidak ada kelebihan insani yang mampu kami banggakan Kemudian Allah Ta'ala yang sedemikian rupa menurunkan karunianya pada seluruh alam Berkenaan menurunkan utusannya yakni yang mulia Rasulullah SAW bagi kami Kemuliaan beserta keubawaan nenek moyang kami terpancar dari diri beliau Kemudian kejujuran dalam bertutur kata kebersihan dan kejernihan yang tergambar dari kalbu beliau Dan keteguhan memegang amanah yang beliau miliki telah kami yakini dengan sesungguh-sungguhnya Allah Ta'ala sungguh tengah menunjukkan kehendaknya atas kami Dan Allah Ta'ala dengan perantaraannya hanya memberikan satu ajarannya kepada kami Yakni sembahlah Allah yang esak Dan jangan mengadakan sembahan lain selain wujudnya dalam segala macam sifatnya Dan janganlah kalian menyembah berhala-berhala Jadikanlah berkata jujur menjadi siar dalam tindak tanduk kalian Janganlah kalian berkhianat dalam amanat yang telah dibebankan pada kalian Perlakukanlah segala umat manusia dengan penuh kasih sayang Jadikanlah diri kalian sebagai wujud yang memenuhi hak-hak tetangga kalian Jadilah kalian wujud yang menghormati dan menghargai para wanita Janganlah kalian memakan harta kekayaan anak yatim Jadikanlah kalian wujud yang menjalani kehidupan sementara ini dengan segenap kesucian Dan perasaan takut akan wujud Tuhan Teruslah sibuk dalam mengingat wujudnya Seolah kalian pun sampai lupa waktu kalian untuk makan dan minum Jadilah diri kalian menjadi penolong hamba Allah yang fakir miskin Dengan membelanjakan harta di jalan Allah untuk kebaikan mereka Wahai Paduka Bahkan setelah mendengar penjelasan beliau Raja pun semakin ingin tahu akan apa ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW Kemudian atas keinginan dari Raja Negus Jafar bin Abi Talib membacakan awal dari surah Maryam Dengan suara yang sangat merdu dan nada yang memikat hati Sehingga Raja yang memang telah condong terhadap Tuhan tersebut pun Mengeteskan air mata dan menangis hingga membasahi jenggotnya yang lebat Setelah itu Raja Negus mengatakan Demi Tuhan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS dan yang dibawa oleh orang ini Sungguh berasal dari satu mata air yang sama Ia ini Allah yang maha mengetahui atas segala sesuatu Akhirnya Raja pun memberi keputusannya kepada para utusan dari kaum Quraish Mekah Bahwa Demi Allah aku tidak akan menyerahkan orang-orang ini kepada kalian Kemudian pada hari selanjutnya mereka yakni Pembesar Quraish bertemu kembali dengan Raja Dan berusaha meyakinkan Sang Raja bahwa umat Islam dalam keyakinannya Menyatakan bahwa Nabi Isa AS hanyalah insan biasa Dan na'udzubillah mereka menghinakan wujudnya Kemudian Sang Raja itu pun memanggil umat Islam itu untuk yang kedua kalinya Dan menanyakan bahwa apakah keyakinan engkau berkenan dengan Isa Kemudian Ja'afar bin Abi Talib menjelaskan firman Allah Ta'ala yang turun kepada Rasulullah SAW Yaitu Surah An-Nisa ayat 172 yang bunyinya A'udzubillahiminasyaitanirrajim La yastangkifalmasihu ayyakuna abdalillah walal malayikatul muqrabun Wa mayyastangkif an ibadatih wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jani'ah Artinya, Al-Masih sekali-kali tidak akan merasa hina menjadi hamba bagi Allah Dan tidak juga malaikat yang dekat kepadanya Dan barang siapa merasa hina karena beribadah kepadanya dan berlaku sombong Maka dia akan mengumpulkan mereka semua kepadanya Surah An-Nisa ayat 172 Kesungguhnya Al-Masih Isa ibn Maryam hanya seorang Rasulullah dan suatu kabar suka darinya yang dikerunkan kepada Maryam Ketika semua hadirin mendengar jawaban sahabat tersebut Maka hadirin pun menjadi riuh dan sang raja menyampaikan bahwa Kedudukan Isa dalam keyakinan mereka sungguh sedikitpun tidak ada kaitannya dengan apa yang kalian tuduhkan Dan raja tersebut menambahkan Kini semua umat Islam telah diberikan kebebasan yang sepenuhnya di atas tanah Absenia ini Kemudian pada periode yang tidak lama setelah peristiwa itu Rasulullah SAW mengirimkan surat beliau kepada raja negus Dimana selanjutnya sang raja tersebut menyatakan keislamannya kepada beliau SAW Selama di Absenia, para muhajirin dapat hidup dengan sangat damai dan bersyukur Atas terlepasnya mereka dari kekejaman kaum Quraish Pihak kaum Kufar Mekah pernah juga menyebarkan berita bohong kepada para pedagang yang berangkat ke Absenia Bahwa seluruh penduduk Mekah telah masuk Islam Ketika kabar itu sampai ke Absenia, beberapa orang Muslim dengan gembira pulang kembali ke Mekah Tetapi sedatangnya di Mekah mereka ketahui bahwa kabar itu hanya isapan jumpol dan tipuan belakang Beberapa orang kembali lagi ke Absenia, tetapi sebagian lain memutuskan tetap tinggal di Mekah lagi Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan umat Islam mendapat keamanan dan kemerdekaan Maka umat Islam yang hijrah ke Absenia pun mendapatkan karunia untuk mengikuti Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Sekitar tahun 628 Masehi atau sekitar 6 tahun setelah peristiwa hijrah ke Madinah Jafar bin Abi Talib tiba di Madinah bersama dengan kafilah beliau yang berasal dari Absenia Dalam jumlah yang cukup besar Peristiwa ini bertepatan setelah terjadinya kemenangan umat Islam di Perang Khaybar Rasulullah SAW sendirilah yang menerima kedatangan kafilah itu yang telah datang setelah hijrah mereka 14 tahun silam ke Absenia Dan kini kembali lagi bersama umat muhajir lainnya di Madinah Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang langsung memeluk mereka dan mencium kening mereka serta bersabda Aku hari ini sedemikian rupa merasakan kegembiraan hingga aku tidak dapat mengatakan Apakah kegembiraan menang di Perang Khaybar itu lebih mengembirakan ataukah kembalinya Ja'far dan para sahabat lainnya yang lebih menggembirakan Simak kelanjutan sejarah hidup Nabi Muhammad di episode-episode berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb